megawati got one seven times because i'm from korea i'm from korea i'm from korea i'm from korea tanpa kehadiran megawati hangestri dan vanja bukilik red spark justru sukses jadi juara turnamen internasional di china daejon jungkuan yang red spark baru saja keluar sebagai juara turnamen internasional di china meski tanpa diperkuat megawati hangestri absennya dua pemain asing yakni vanja bukilik dan megawati hangestri nyatanya tak membuat performa red spark mengendur bahkan bisa menjadi juara di china seperti diketahui megawati hangestri masih belum kembali bertolak ke korea setelah mengantarkan jakarta bin menjadi juara proliga 2024 pencapaian ini menjadi spesial lantaran megawati hangestri pada akhirnya berhasil melepas kutukan tak pernah juara sepanjang kariernya di proliga sebelumnya megawati hangestri hanya mampu menjadi runner-up di proliga 2019 dan 2023 ketika masih memperkuat jakarta pertamina enduro bersama wilda siti nurfadila serta pemain asing karabajema megawati hangestri sukses mempersembahkan gelar proliga 2024 untuk jakarta bin usai berkompetisi di proliga 2024 megawati hangestri dijadwalkan bakal kembali ke korea selatan untuk bergabung dengan red spark pada agustus mendatang hal itu bahkan telah dikonfirmasi oleh media olahraga setempat yakni nafer yang mengatakan jika megatron paling cepat datang ke korea pada awal agustus wipawi seritong akan kembali ke korea awal september sedangkan bintang daejon jungkwanjang asal indonesia megawati hangestri akan bergabung lebih cepat di awal bulan atau pertengahan agustus tulis nafer selaras dengan pencapaian jakarta bin, klub megawati hangestri di korea selatan yakni red spark diketahui baru saja menjuarai turnamen pramusim di shanghai, china sebelumnya, red spark diketahui berpartisipasi dalam turnamen bernama shanghai volleyball future stars championship svfsc 2024 yang dihelat pada 22-27 Juli di turnamen tersebut, dua pemain asing red spark yakni megawati hangestri dan fanja bukilik belum bisa bergabung dengan tim karena agenda di negaranya masing-masing namun, pemain senior seperti yung hie seon dan park hie min serta penggawa baru yaitu pyo seng ju dan li ye dam terlihat telah bermain untuk red spark tanpa kedua pemain asing, red spark di luar dugaan bisa menjuarai turnamen pramusim di shanghai setelah menang atas tim china u17 dalam partai puncak laga yang berlangsung di fudan zeng dagi masium, shanghai, sabtu tanggal 27 Juli tahun 2024 red spark menang telak atas china u17 dengan skor 3-0, 25-18, 25-15, dan 25-20 pasukan kohijin itu memang tampil cukup meyakinkan sejak fase grup tergabung bersama tim nas vietnam, tim junior shanghai, serta tim nas kanada u21, red spark sukses memenangi dua laga kemenangan tersebut dirai red spark saat melawan tim nas vietnam dan tim junior shanghai, namun mereka kalah sekali dari tim nas kanada u21 kendati demikian, red spark mampu lolos sebagai juara grup dan berhadapan dengan tim kuat asal brasil yakni sesi bauru u21 pada babak semifinal di babak 4 besar shanghai volleyball future stars championship 2024 red spark menang atas sesi bauru u21 dengan skor 3-1, 25-11, 25-17, 21-25, dan 25-15 hasil inilah yang meloloskan red spark ke final hingga akhirnya menjadi juara shanghai volleyball future stars championship 2024 usai menundukkan china u17 walaupun tanpa megawati hangestri, pelatih kohijin mengatakan bahwa turnamen tersebut digunakan red spark sebagai ajang persiapan jelang kovo cup dan velik musim depan kompetisi liga korea biasanya akan dihelat mulai bulan oktober tahun 2024 dan berakhir pada april tahun 2025 mendatang sementara kovo cup digelar lebih awal yakni di september tahun 2024 bersiap kembali ke red spark, megawati hangestri pantas jadi the next ratu volley korea atlet volley cantik asal jember, megawati hangestri kembali ramai diperbincangkan usai menjadi MVP sekaligus berhasil membawa jakarta bin menjuarai proliga 2024 setelah sukses membawa timnya, jakarta bin, menjadi juara proliga 2024 megawati hangestri kini siap bergabung kembali dengan rekan setimnya di red spark korea selatan keberhasilannya bersama jakarta bin telah memberikan dorongan semangat yang besar untuk membawa red spark ke level yang lebih tinggi dalam liga volley korea bahkan ambisi besar megawati tak hanya mendapat perhatian dari para penggemar volley di Indonesia akan tetapi juga dari legenda volley korea selatan, kim yaon koong atau yang akrab di sapa kyk ratu volley korea korea, kim yaon koong, yang juga dikenal sebagai salah satu pemain volley terbaik dunia memberikan reaksi positif terhadap prestasi megawati pengakuan dari kim yaon koong ini tentu saja menambah motivasi bagi megawati untuk terus berprestasi di kancah internasional ratu volley korea selatan, kim yaon koong, juga turut mengamini apa yang menjadi ambisi besar megawati di korea selatan kim yang cukup mengenal dan pernah bermain bersama megawati di liga all stars tahu betul kemampuan megawati bahkan, kim yaon koong cukup percaya bahwa megawati hangestri merupakan sosok yang tepat untuk menggantikannya sebagai ratu volley korea selatan megawati adalah sosok pemain spesial dia memiliki kemampuan luar biasa dan hal itu terbukti bagaimana dia membawa red spark lolos playoff musim lalu adalah sesuatu yang luar biasa ujar kim yaon koong dalam sebuah wawancara dengan the spike sementara itu, di ajang proliga 2024, megawati hangestri akhirnya berhasil memboyong trofi juara bersama jakarta bin ini merupakan pencapaian pertama kalinya bagi megawati dan timnya di proliga alhamdulillah dengan bekal juara ini, semoga masih ada euforianya untuk main lagi di sana siapa tahu resekinya bisa champion lagi di korea, kata megawati dengan penuh semangat saat ditemui awak media pada konferensi persusai grand final proliga 2024 perjalanan megawati bersama jakarta bin di proliga 2024 penuh dengan tantangan dan kerja keras namun, berkat semangat juam dan kerja sama tim yang solid, mereka berhasil menaklukkan berbagai rintangan hingga meraih gelar juara keberhasilan ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi megawati dan timnya, serta memberikan inspirasi bagi atlet-atlet voli muda di Indonesia prestasi megawati di proliga 2024 bukanlah satu-satunya pencapaian gemilang dalam karirnya musim lalu, bersama red spark di liga voli korea selatan, megawati juga menunjukkan performa yang mengagumkan dia berhasil membawa timnya lolos ke babak playoff, sebuah pencapaian yang sangat berarti bagi red spark pelati red spark, kohi jin, mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan megawati megawati memiliki skill yang luar biasa, terutama dalam hal menyerang dia pemain yang cerdas dan selalu tahu kapan harus mengambil kesempatan musim lalu, dia adalah salah satu kunci sukses kami, ujar kohi jin performa apik megawati di korea selatan semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu pemain voli selamat menikmati